5 hari berlalu dalam sekejap mata Haha, kakak besar, aku telah menerobos ke alam dewa agung Tawa keras Jue Wutian tiba-tiba terdengar bahkan sebelum dia melihat wajahnya Detik berikutnya, Jue Wutian keluar dari harta karun spasial dengan senyum gembira di wajahnya Selamat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis Pria berjubah putih itu perlahan membuka matanya dan melirik Jue Wutian dengan acuh-ta'acuh sebelum menutup matanya lagi Pria berjubah putih itu tampak tenang, tetapi dia sangat terkejut Seorang ahli alam dewa kekacauan tingkat 8 dapat menerobos ke alam dewa agung hanya dalam beberapa hari Bahkan seorang jenius pun tidak dapat melakukan ini Yang tidak diketahui oleh pria berjubah putih itu adalah bahwa Jue Wutian memiliki harta karun spasial langka dengan ruang 3 kali lipat Dengan bantuan Evil.Origin dan Core Soul Crystal Origin, dia telah membuat terobosan yang mengerikan Jue Wutian melirik pria berjubah putih itu dan mengabaikannya Kakak, roh jahat pikiran jahat memang kuat Aku tidak menyangka bisa menerobos ke alam dewa agung secepat ini Haha, Jue Wutian tertawa gembira Jika bukan karena Feng Wuchen, Jue Wutian akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerobos ke alam dewa agung Kakak, semua ini berkatmu Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu kapan aku bisa menembus alam dewa agung Kata Jue Wutian penuh semangat Yang tidak diketahui Jue Wutian adalah bahwa Feng Wuchen telah berhasil menembus alam dewa kekacauan tingkat ketiga dengan bantuan klon roh primordialnya Dia tidak jauh lagi dari menerobos ke tingkat keempat Melihat Jue Wutian yang bersemangat, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis Sekarang giliranku untuk berkultivasi Bagus, bagus, bagus Kakak, cepatlah berkultivasi dan tembus beberapa alam lagi Jue Wutian tertawa gembira Dengan satu pikiran, Feng Wuchen menghilang Harta karun spasial Pria berjubah putih itu perlahan membuka matanya dan melirik Jue Wutian lagi Kau memiliki harta karun spasial Sepertinya kau memiliki status tertentu Kata pria berjubah putih itu dengan acuh tak acuh Ia telah pulih sedikit dalam beberapa hari terakhir Jue Wutian melirik pria berjubah putih itu dan mencibir Bagaimana aku bisa sekuat dirimu Pria berjubah putih itu tidak berkata apa-apa lagi dan terus menutup matanya untuk memulihkan diri Jue Wutian pergi ke daerah sekitar untuk membantu Feng Wuchen mencari tanaman obat Meskipun dia bukan seorang alkemis Dia masih bisa melihat tanaman obat mana yang ada di sana Di dalam cincin ilahi, puluhan klon roh primordial Masih dengan panik menyempurnakan roh jahat pikiran jahat Kultivasi Feng Wuchen juga terus meningkat Feng Wuchen duduk bersila dan mulai berkultivasi Dengan bergabungnya tubuh aslinya Kecepatan kultivasinya niscaya akan jauh lebih cepat Tepat saat dia mulai berkultivasi Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget Kecepatan kultivasi sumber kristal jiwa mayat dan roh jahat sebenarnya sangat mengerikan Guru, Anda dapat menerobos ke alam Raja Surgawi Kekacauan primal tingkat kelima dalam sekali jalan Mata Dewa itu berkata dengan penuh hormat Itu benar Dengan bakat guru yang mengerikan Sumber kristal jiwa mayat dan begitu banyak pikiran jahat dan roh jahat Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke tahap kelima Long Senjian tertawa gembira Bagus, kalau begitu, mari kita menerobos ke tingkat kelima primal Chaos Heaven Monarch Feng Wuchen tersenyum dan menantikannya Dengan ruang sepuluh kali lebih besar Feng Wuchen yakin dapat melakukannya Sesuai dengan yang diharapkan Dalam sekejap, lima hari berlalu Feng Wuchen yang berkultivasi dengan panik benar-benar berhasil mencapai tingkat kelima alam Raja Surgawi kekacauan primal Perjalanan ke alam Surgawi tanpa batas ini memang sesuai dengan yang diharapkan Feng Wuchen Itu dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat Kakak, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil? Melihat Feng Wuchen keluar, Jue Wutian bergegas mendekat dan bertanya dengan penuh semangat Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata Bahkan kau bisa menerobos ke alam Dewa Agung Tentu saja, aku, seorang Raja Langit, bisa menerobos Raja Langit, pria berjubah putih itu tercengang Dia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang Raja Langit Ini juga terlalu lemah, kan? Seorang Raja Surgawi kekacauan primal berani memasuki alam Surgawi tanpa batas Namun, saat mengingat kobaran api Feng Wuchen yang mengerikan sebelumnya Lelaki berjubah putih itu pun merasa lega Kalau dia punya api yang mengerikan seperti itu Meski dia berada di alam Raja Surga, dia juga akan berani menerobos masuk Haha, Jue Wutian tertawa senang Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum Kakak, ini adalah ramuan obat yang aku temukan beberapa hari ini Meskipun aku tidak begitu mengenalinya, pasti ada banyak Feng Wuchen menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata sambil tersenyum tipis Ayo pergi Mari kita terus menyelami lebih dalam dan melihat apakah masih ada harta karun yang kuat Saya tidak sabar lagi, cepatlah pergi Jue Wutian berkata sambil tersenyum gembira Peningkatan kultivasi yang mengerikan beberapa hari ini sudah membuatnya agak gila Kedua orang itu tidak memandang pria berjubah putih itu sepanjang waktu Dan memperlakukannya seperti udara Melihat Feng Wuchen dan Jue Wutian menghilang dari pandangannya Mata pria berjubah putih itu menyipit dan berkata dengan galak Ketika aku pulih sepenuhnya, itu akan menjadi saat kematianmu Aku belum pernah membunuh anggota klan naga sebelumnya Kali ini, aku bisa merasakan seperti apa rasanya Api misterius yang kuat, teknik gerakan spasial yang kuat, serta harta sihir spasial Semuanya akan menjadi milikku Selama berada di alam surgawi tanpa batas, kalian tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku Semua hal yang diperlihatkan Feng Wuchen membangkitkan keserakahan pria berjubah putih itu Ini adalah alam surgawi tanpa batas Bahkan jika itu adalah anggota klan naga, jika mereka terbunuh, maka mereka akan terbunuh Tidak seorang pun akan tahu siapa yang melakukannya Alam surgawi tanpa batas adalah tempat yang bagus untuk membunuh orang dan merampas harta karun Namun, yang tidak diduga oleh lelaki berjubah putih itu adalah bahwa daerah sekitar itu adalah wilayah kekuasaan roh jahat pikiran jahat Begitu ratu roh jahat pikiran jahat berhasil berubah, dia akan berada dalam bahaya Satu jam kemudian, Feng Wuchen dan Jue Wutian tiba di sebuah pegunungan Ada puncak-puncak gunung yang megah di segala arah Bahkan ada gunung-gunung abadi yang mengambang di atas kehampaan Sangat spektakuler, takusangka ada tempat seindah ini di alam surgawi tanpa batas Melihat pemandangan spektakuler itu, Jue Wutian tercengang Itulah pertama kalinya ia melihat tempat yang riang dan bahagia seperti itu Seolah-olah memiliki kekuatan ajaib, membuat orang mabuk Feng Wuchen menganggup pelan dan berkata, memang sangat spektakuler Semakin dalam kita menyelam, semakin kuat aura kuno yang bercampur dengan energi spiritual Kaka, energi spiritual di sini bahkan lebih besar dari danau tadi Jika kita berkultifasi di sini, kecepatannya pasti akan lebih cepat Jue Wutian berkata dengan gembira Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, mari kita berkultifasi di sini Tidak perlu masuk lebih dalam lagi, tempat ini memang sangat bagus Energi spiritual di sekitarnya perlahan-lahan terkumpul Ini dapat dianggap sebagai arah pengumpulan roh alami Saya mencium banyak tanaman obat Pasti ada banyak tanaman obat dan harta karun berharga di pegunungan ini Itu cukup untuk kita tanam Mungkin kita bisa menemukan harta karun berharga lainnya Jika mereka masuk lebih dalam, bahkan jika ada harta yang lebih kuat Itu akan berada di luar jangkauan kultifasi Feng Wuchen Selain itu, tidak perlu mengambil risiko Kakak, berapa lama kau berencana untuk tinggal di alam surgawi tanpa batas? Tanya Jue Wutian Tiga bulan Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, setelah tiga bulan, aku akan pergi Hanya tiga bulan Jue Wutian tercengang Seberapa jauh ia bisa berkembang dalam tiga bulan Dengan peluang bagus seperti itu, mengapa tidak mengolahnya selama beberapa tahun? Aku punya hal lain yang harus kulakukan Aku tidak bisa tinggal terlalu lama Lagipula, alam surgawi tanpa batas memang terlalu berbahaya Tidak ada yang berani mengatakan apa yang akan terjadi Feng Wuchen tersenyum tipis 3922 Jika kau tinggal di alam surgawi tak terbatas terlalu lama Hidupmu mungkin benar-benar dalam bahaya Bagaimanapun, bahaya di kedalaman itu jauh di luar imajinasi kita Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum Kakak benar, alam surgawi tak terbatas memang sangat berbahaya Jika aku tidak bertemu kakak, aku tidak akan berani masuk Jue Wutian tertawa gembira, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kakak Selain itu, Anda berasal dari klan naga Saya bisa kembali dan pamer Haha, kau terlalu banyak berpikir Meskipun aku dari klan naga, aku tidak memiliki hubungan dengan klan naga kekacauan Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya Tidak ada hubungan Jue Wutian tercengang Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya Selain klan naga keos, apakah ada klan naga lain di alam keos? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Hanya ada satu klan naga keos di alam keos Tidak ada klan naga lainnya Yang tidak diketahui Jue Wutian adalah bahwa Feng Wuchen telah naik dari alam pangu Apakah ada klan naga lain di alam kekacauan? Jue Wutian diam-diam bingung Dia tidak bisa memikirkan satupun Mari kita bicarakan hal itu di masa mendatang Feng Wuchen tersenyum tipis Ia segera mengeluarkan beberapa roh jahat dan menyerahkannya kepada Jue Wutian Ia berkata, simpanlah roh jahat ini dan berkultifasilah Mereka seharusnya dapat membantumu menembus satu atau dua tingkat kultifasi Apa yang akan digunakan kakakku untuk berkultifasi? Jue Wutian segera menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa membiarkanmu memanggilku kakak tanpa alasan Kan? Simpan saja Kita seharusnya bisa menemukan harta karun lainnya nanti Feng Wuchen tersenyum tipis Ayo kita pergi dan lihat apakah ada harta karun dan tanaman obat Ketika Feng Wuchen meninggalkan gua roh jahat Dia membawa beberapa roh jahat bersamanya Itu sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk berkultifasi Selain itu, ada banyak sumber roh jahat dan kristal jiwa mayat Terima kasih, kakak Jue Wutian segera mengucapkan terima kasih padanya Feng Wuchen menyelidiki dengan saksama Dan menemukan bahwa tidak ada kultifator di pegunungan ini Untuk saat ini, dia tidak bisa merasakan aura berbahaya apapun Baru saat itulah dia merasa lega Namun, bahaya di alam surgawi tak terbatas ada di mana-mana Dia tidak bisa ceroboh Saat Feng Wuchen dan Jue Wutian memasuki pegunungan Satu dari puluhan gunung surgawi yang tergantung di kehampaan tiba-tiba menghilang Tanpa suara apapun, Feng Wuchen dan Jue Wutian tidak menyadarinya Di pegunungan, ada bunga-bunga dan tanaman berwarna-warni Bunga-bunga dan tanaman itu indah dan berwarna-warni Seolah-olah berada di dalam mimpi Kaka, tanaman obat di sini tampaknya sangat berharga Aku mengenali beberapa di antaranya Tanaman obat itu dapat digunakan untuk memurnikan pil bagi alam kaisar primal chaos Jue Wutian melihat sekeliling dengan penuh semangat Kaka, lihat, ini adalah buah roh misterius langit dan bumi Saya mengenali ini Memakannya dapat secara langsung meningkatkan kultifasi seseorang Jue Wutian berseru dengan keras seolah-olah dia telah menemukan benua baru Kaka, tangkap, itu dapat secara langsung meningkatkan kultifasi Anda Jue Wutian tidak ragu untuk mengambil dua, melemparkan satu ke Feng Wuchen dan memakan satu lagi sendiri Begitu Jue Wutian memakannya, dia langsung merasakan kultifasinya meningkat pesat Kaka, apakah kamu melihat itu? Kultifasiku telah meningkat pesat Jue Wutian sangat gembira, seolah-olah dia telah tiba di surga Dalam kegembiraannya, Jue Wutian mengambil satu lagi dan menelannya dalam dua atau tiga suap Detik berikutnya, kultifasi Jue Wutian langsung menembus alam master ilahi agung kekacauan primal tahap kedua Haha, terobosan, terobosan Jue Wutian tertawa gembira Kegembiraan semacam itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata Setelah menelan dua buah, kultifasi Jue Wutian menembus satu tingkat Siapakah yang berani mempercayai peningkatan yang begitu mengerikan? Seperti yang diharapkan dari alam surgawi tanpa batas, ternyata ada buah roh mendalam surga bumi Makan dua saja bisa membuat seorang master ilahi agung menerobos Feng Wuchen juga terkejut Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat buah yang begitu mengerikan Buah roh mendalam surga bumi jelas merupakan harta surga dan bumi yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dapat dicari Setelah memakan buah roh mendalam surga bumi, Feng Wuchen juga merasakan kultifasinya melambung dengan cepat Hampir membuatnya menerobos ke alam penguasa surgawi kekacauan primal tahap ke-6 Hampir berhasil Buah roh mendalam surga dan bumi ternyata memiliki efek yang sangat kuat Feng Wuchen terkejut Alam penguasa surgawi kekacauan primal tahap ke-5 Hampir berhasil Kaka, makanlah satu lagi Kata Jue Wutian dengan kaget dan gembira Masih ada dua lagi, simpan saja Harta karun semacam ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan, bukan dicari Jangan disiasiakan Kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis Menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu Efek mengerikan dari buah roh mendalam surga bumi sama seperti mutiara ilahi yang menentang surga Itu sama sekali tidak aneh seperti peningkatan mutiara ilahi yang menentang surga Kaka, ini adalah rumput tiga kehidupan tujuh teratai Itu adalah ramuan obat yang sangat berharga untuk memurnikan pil panjang umur ilahi Jue Wutian berteriak dengan gembira Jue Wutian merasa seakan-akan telah tiba di gudang harta karun surga dan bumi Dengan harta karun di mana-mana Ini adalah batu cemerlang bayangan mendalam Bahan penting untuk pemurnian Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan Bahan yang sangat berharga itu ada di atas batu di depannya Rumput pedang es pelangi Bunga matahari ganas darah merah Lingzi api berusia seratus ribu tahun Feng Wuchen menoleh untuk melihat ke sisi lain dan terkejut lagi Menatap ke atas, Feng Wuchen tertegun Sumber daya yang begitu mengerikan Bahkan Feng Wuchen belum pernah melihatnya sebelumnya Ramuan obat yang berharga, harta surgawi dan duniawi Dapat dikatakan meliputi gunung-gunung dan dataran Memasuki pegunungan ini Feng Wuchen merasa seperti belum pernah melihat dunia sebelumnya Ini masih belum jauh dari pinggiran Jika mereka masuk lebih dalam Pasti akan ada makhluk yang lebih mengerikan Sumber daya alam surgawi tak terbatas Benar-benar tidak ada habisnya Kakak, cepat petik tanaman obatnya Jue Wutian sangat gembira Tidak peduli tanaman obat apapun Dia mengumpulkan semuanya Begitu banyak harta Itu benar-benar cukup untuk memperkuat Jiwa Naga Jika aku memasang susunan transmisi di sini Seluruh harta karun alam surgawi tanpa batas Dapat diberikan kepada Jiwa Naga Feng Wuchen berpikir dalam hati Semakin dia berpikir, semakin bersemangat dia Gudang harta karun surga dan bumi yang begitu besar Bukankah akan sangat boros jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya Kecuali, keinginan untuk mendirikan suatu susunan transmisi Bukanlah perkara mudah Pertama, kultivasi Feng Wuchen terlalu lemah Menyiapkan susunan transmisi juga sama sekali Tidak dapat melakukan transportasi keluar dari alam surgawi tanpa batas Alam surgawi tanpa batas adalah dunia spasial yang berdiri sendiri Selain itu, ruangnya sangat kuat Itu sama sekali bukan apa yang dapat diangkut oleh susunan transmisi biasa Kedua, jaraknya terlalu jauh Tanpa kultivasi yang cukup kuat Bahkan jika masalah pertama teratasi Seseorang tidak dapat berteleportasi terlalu jauh sama sekali Seseorang bahkan tidak dapat mengaktifkan susunan transmisi sama sekali Kultivasi Feng Wuchen terlalu lemah dan sama sekali tidak bisa merasakan Susunan transmisi alam surgawi tanpa batas Bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi spasial Itu tidak akan berfungsi Kembalilah dan temui pendeta tau api penyucian dan tanyakan Lihat apakah dia dapat mengatur susunan transmisi Pikir Feng Wuchen dalam hati Saat ini, hanya pendeta tau api penyucian yang memiliki kemampuan ini Jika dia benar-benar bisa melakukannya Kecepatan penguatan jiwa naga pasti akan melampaui imajinasi Sama seperti Feng Wuchen dan Jue Wutian yang terkejut Di atas kehampaan, beberapa gunung abadi yang mengjulang tinggi Telah menghilang secara misterius Feng Wuchen dan Jue Wutian tidak mendeteksi apapun Begitu gunung abadi terakhir yang mengambang di atas kehampaan menghilang Diagram formasi susunan putih yang sangat besar tiba-tiba muncul Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan turun dari langit Menekan seluruh jajaran gunung Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan Apa yang terjadi? Jue Wutian langsung ketakutan setengah mati Tidak bagus, formasi penyegel kuno Ekspresi wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah drastis 3923 Formasi penyegelan kuno Jue Wutian ketakutan setengah mati dan berkata dengan ngeri Dari mana datangnya formasi penyegelan kuno ini? Feng Wuchen mendonga ke arah kehampaan dan mengerutkan kening Gunung-gunung di langit telah menghilang Kami telah memicu formasi penyegelan Kepulan-kepulan Kekuatan dewa dari formasi penyegelan kuno yang mengerikan itu ditekan Dan keduanya memuntahkan darah di tempat, tidak memberi Feng Wuchen dan Jue Wutian kesempatan untuk bereaksi sama sekali Kaka, tubuhku tidak bisa bergerak, apa yang harus kulakukan? Jue Wutian bertanya dengan panik, tidak mampu menahan tekanan kekuatan ilahi dari formasi penyegelan itu Aku juga tidak bisa bergerak Kekuatan ilahi formasi penyegelan itu sangat kuat Feng Wuchen berkata dengan keras Kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen sama sekali tidak dapat menahannya Di hadapan kekuatan dewa dari formasi penyegel yang mengerikan ini Feng Wuchen dan Jue Wutian sama sekali tidak mampu melawan Dan terlihat sangat tidak berarti Dengung-dengungan Kekuatan angin suci formasi penyegelan ditekan dengan gila-gilaan Dan gunung-gunung besar bergetar hebat Sepenuhnya tertutup oleh kekuatan suci formasi penyegelan Setelah beberapa saat, di atas pegunungan Lingkaran energi ungu muncul satu demi satu Dan kekuatan ilahi formasi penyegel yang mendominasi menjadi semakin menakutkan Kepulan-kepulan Feng Wuchen dan Jue Wutian memuntahkan darah lagi Luka-luka mereka memburuk dengan cepat Dan wajah mereka sangat pucat Sekalipun Feng Wuchen memiliki alam abadi Di bawah tekanan kekuatan ilahi formasi penyegelan yang mengerikan Luka-lukanya sulit untuk dipulihkan Formasi penyegel yang mengerikan itu menyegel pegunungan Berani sekali kau Berani sekali kau menerobos masuk ke lembah rumput segudang milikku Raungan kemarahan yang agung namun kuno terdengar Ki yang mengamuk menyebar dan mengguncang jiwa semua orang Kaka, ada seseorang Wajah Jue Wutian berubah lagi Kultivasi orang ini cukup mengerikan Setidaknya setingkat empirean Tapi aku tidak bisa mendeteksi keberadaannya Aku juga tidak bisa mendeteksi keberadaan formasi penyegel itu Feng Wuchen diam-diam terkejut Senior, harap tenang Ini pertama kalinya kami memasuki alam surgawi tanpa batas Kami tidak tahu kalau itu adalah lembah rumput segudang senior Harap tenang Jue Wutian buru-buru berteriak dengan susah payah Buah roh misterius langit dan bumiku Suara panik dan marah terdengar Lalu seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul Penguasa surgawi kekacauan primal tingkat 6 Jue Wutian melompat ketakutan Wajahnya berubah menjadi hijau Seorang alkemis primal Chaos Heavenly Venerate Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam saat dia merasakan Kekuatan jiwa yang mengerikan di dalam tubuh lelaki tua itu Mereka dalam masalah besar sekarang Mereka benar-benar telah memprovokasi Seorang ahli yang mengerikan Tidak banyak orang di seluruh alam kekacauan primal Yang berani menyinggung ahli yang begitu mengerikan Yang juga seorang alkemis Buahnya sudah habis, sudah hilang Tria tua berjubah putih itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan Niat membunuh yang mengerikan meletus saat dia meraung ke arah Feng Wuchen dan Jue Wutian Kalian pasti sudah memakannya Anda pasti sudah memakannya Beraninya kau menyentuh buah roh misterius langit dan bumi milikku Aku ingin kalian semua mati Melihat lelaki tua berjubah putih itu tampak seperti ingin memakan orang Jue Wutian buru-buru berkata Senior, kami benar-benar tidak tahu ini wilayahmu Kalau tidak, bahkan jika kamu memberi kami 10 ribu nyali, kami tidak akan berani menerobos masuk Serahkan nyawamu padaku Pria tua berjubah putih itu meraung, tidak mendengarkan kata-kata Jue Wutian Sudah berakhir, bola mata Jue Wutian hampir terbang keluar saat dia mencoba mengeluarkan sesuatu Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba meletus dengan leluhur kekuatan jiwa dan dengan paksa menyerang lelaki tua berjubah putih itu Jika dia setengah langkah lebih lambat, Jue Wutian pasti sudah mati Ini adalah, pria tua berjubah putih itu terkejut saat dia didorong mundur dengan paksa oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen yang luar biasa Ini, Jue Wutian ketakutan setengah mati saat menatap Feng Wuchen dengan ngeri, seakan-akan dia sedang melihat monster Feng Wuchen ternyata mampu memukul mundur ahli Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6 Lelucon macam apa ini? Primal Chaos Heavenly Monarch punya kemampuan seperti itu Pria tua berjubah putih itu juga menatap Feng Wuchen dengan sangat ngeri Kemarahannya telah ditutupi oleh keterkejutan saat dia menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya Hati lelaki tua berjubah putih itu sedang kacau balau Seorang alkemis Primal Chaos Heavenly Venerate yang bermartabat dipukul mundur oleh seorang alkemis Primal Chaos Golden Immortal Senior, kami tidak bermaksud menerobos masuk ke lembah rumput segudang Harap tenang, Feng Wuchen menangkupkan tinjunya Nak, siapakah kamu? Ada apa dengan kekuatan jiwamu? Pria tua berjubah putih itu bertanya dengan sungguh-sungguh Pria tua itu jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat menahan dampak tadi Jika Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan, lelaki tua berjubah putih itu akan terluka Junior adalah Feng Wuchen Kekuatan jiwaku adalah leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen menjawab dengan sopan Leluhur kekuatan jiwa, lelaki tua berjubah putih itu mengerutkan kening lagi Dia belum pernah mendengarnya Feng Wuchen buru-buru berkata Senior, kami tidak bermaksud begitu Mohon maafkan kami Benar sekali Senior, Anda juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani memasuki alam surgawi yang tak tertandingi Bagaimana kami bisa tahu bahwa lembah rumput segudang adalah milik Anda? Jue Wutian menambahkan Kami dapat memberikan ganti rugi kepada senior atas kerugianmu Feng Wuchen melanjutkan Mengimbangi Orang tua berjubah putih itu berteriak dengan marah Buah roh misterius langit dan bumi hanya dapat ditemukan secara kebetulan Aku menunggu selama 30 ribu tahun untuk buah itu, tetapi kamu memakannya Bisakah Anda membayar ganti rugi? Huff, jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kamu memiliki kekuatan jiwa yang kuat Beraninya kau memakan buah roh langit dan bumi milikku Jangan pernah berpikir untuk tetap hidup Pria tua berjubah putih itu berteriak dengan marah dan menghilang Setelah lelaki tua berjubah putih itu pergi Kekuatan suci yang mengerikan dari susunan penyegel menekan mereka sekali lagi Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari susunan penyegelku Terimalah kematianmu dengan patuh Raungan marah lelaki tua itu terdengar Merasakan tekanan mengerikan dari susunan penyegel Jue Wutian bertanya dengan panik Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat menghalangi kekuatan ilahi yang mengerikan ini Jika kita tidak memikirkan cara, kita semua akan mati Senior, buah roh misterius langit dan bumi hanya dapat ditemukan secara kebetulan Namun, saya yakin saya dapat mengimbanginya Feng Wuchen mengerutkan kening Aku ingin kamu mati Tria tua berjubah putih itu berteriak dengan marah Sebagai seorang alkemis primal chaos heavenly venerable Terlalu sedikit harta yang bisa masuk ke matanya Tria tua berjubah putih itu tidak percaya bahwa seorang junior seperti Feng Wuchen mampu memberikan kompensasi Hah Kakak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi Jue Wutian memuntahkan darah lagi Luka-lukanya sangat serius Feng Wuchen mendapat dukungan dari tubuh alam kehidupan abadi Luka-lukanya relatif baik Namun pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lama Tuan, jangan bicara omong kosong dengannya Suara pedang dewa naga terdengar Penekanan kekuatan ilahi dari susunan penyegelan membuat Jue Wutian tidak dapat bergerak Tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan harta karun itu untuk meminta bantuan Pada saat ini, pikiran Feng Wuchen bergerak, dan medan spiritual primal chaos tiba-tiba dilepaskan Ledakan Saat medan spiritual primal chaos dilepaskan, terjadi ledakan tiba-tiba Susunan penyegel yang mengerikan itu langsung hancur, dan puluhan lingkaran energi ungu besar menghilang dalam sekejap Susunan penyegel kuno dihancurkan secara paksa Penindasan kekuatan suci yang mengerikan lenyap tanpa jejak dalam sekejap Ini, Jue Wutian menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak Dia telah menjadi sayur Bagaimana ini mungkin? Seru lelaki tua berjubah putih itu dengan tidak percaya Susunan penyegelan dihancurkan secara paksa Pria tua berjubah putih itu terlibat dan memuntahkan setegup darah Ini adalah medan spiritual kekacauan primal alam roh kekosongan Pria tua berjubah putih itu sangat ketakutan 3924 Domain kekacauan tingkat roh void Jue Wutian kembali terkejut Ia menatap Feng Wuchen dengan ngeri, merasakan jiwanya bergetar Feng Wuchen ternyata memiliki domain kekacauan tingkat roh void Bahkan monster pun tidak akan begitu menakutkan Kan Mengejutkan Terlalu mengejutkan Wajah Jue Wutian dipenuhi dengan ketidakpercayaan Hal itu telah melampaui imajinasinya Domain kekos tingkat void spirit merupakan domain terkuat Untuk memahami kekos domain Kultifasi seseorang harus mencapai alam dewa tertinggi Selain itu, hanya ada sedikit peluang untuk memahami kekos domain tingkat mendalam terendah Namun Feng Wuchen, seorang raja surga kekacauan primal Ternyata memahami domain kekacauan tingkat roh void Bagaimana orang bisa percaya ini? Tidak ada satupun di alam surga Wiuji yang menjadi milik siapapun Bahkan jika kamu datang lebih dulu, itu bukan milikmu Jika itu milikmu, mengapa kamu tidak memasang penghalang? Bukankah siapapun yang masuk dan memicu segel itu akan mati? Bukankah itu terlalu berlebihan? Feng Wuchen berkata dengan dingin Namun, kata-kata Feng Wuchen bukan tanpa alasan Tidak ada yang menjadi milik siapapun di alam surga Wiuji Bahkan jika lelaki tua itu datang lebih dulu Dia bisa saja memasang penghalang untuk mencegah orang lain masuk Sekarang, yang ada hanyalah susunan penyegel tersembunyi Jika bukan karena Feng Wuchen yang memiliki leluhur kekuatan jiwa dan domain kekacauan Dia pasti telah mati secara tidak adil Karena lembah rumput segudang adalah milikmu Seharusnya kau menyegelnya Kau membuat susunan penyegelan dan kemudian menyembunyikannya Aku bisa mengerti bahwa kau menyakiti orang lain Jika kau melepaskan susunan penyegelan Apakah kita masih bisa masuk? Kerugianmu sendiri juga disebabkan olehmu Feng Wuchen berkata dengan dingin dan terus terang Kaka, benar sekali, kau benar sekali Jue Wutian tiba-tiba meraung Aku bersikap sopan padamu bukan karena aku takut padamu Jangan berpikir bahwa kau sangat kuat Ayo pergi, kata Feng Wuchen dengan nada mendominasi Apa itu primal chaos heavenly venerate tingkat 6? Jika dia tidak menginginkan muka Feng Wuchen juga tidak akan bersikap sopan Kalau dia benar-benar terpojok Dia akan menekannya dengan kekuatan dewa primordialnya Tria tua berjubah putih itu terdiam mendengar teguran Feng Wuchen Dengan kekuatan jiwanya yang ditekan dan segel yang kuat dihancurkan dengan paksa Apalagi yang bisa dikatakan lelaki tua berjubah putih itu Setelah Feng Wuchen dan Jue Wutian pergi Lelaki tua berjubah putih itu akhirnya berani menunjukkan dirinya Benar sekali Sebelumnya dia bahkan tidak berani menampakkan dirinya Jika dia membuat Feng Wuchen marah Lelaki tua berjubah putih itu tidak tahu apakah Feng Wuchen akan membunuhnya Dia, siapa dia? Bagaimana dia bisa memahami domain caotik spirit void? Dia bahkan tidak dapat menahan formasi penyegelanku Tetua berjubah putih itu berkata dengan ngeri Dia menatap Feng Wuchen dengan marah saat dia pergi dengan kaget Dia merasa seolah-olah jantungnya telah dipukul jutaan kali lebih keras Tetapi bagaimana itu mungkin? Hanya Supremes yang dapat memahami primal chaos domain Bagaimana seorang junior dapat memahaminya? Tetua berjubah putih itu terkejut sekaligus bingung Namun, lelaki tua berjubah putih itu sangat yakin bahwa Feng Wuchen baru saja melepaskan domain caotik spirit void Tidak salah lagi Jika tidak, mustahil untuk langsung menghancurkan formasi penyegelnya yang kuat Pria tua berjubah putih itu tidak dapat menebak identitas Feng Wuchen Namun, semakin dia tidak dapat menebak, semakin dia takut Orang tua berjubah putih itu belum pernah mendengar tentang leluhur kekuatan jiwa Kekuatan jiwa yang sangat kejam dan mengerikan Bahkan dengan kekuatan jiwa primal chaos heavenly venerate miliknya Dia tidak dapat menahannya Dia bahkan tidak dapat menahannya Bagaimana mungkin lelaki tua berjubah putih itu tidak takut dengan kekuatan jiwa yang begitu kejam? Kakak, kau sangat kuat Kau benar-benar memahami domain kekosongan roh Terlalu mendominasi Orang tua itu adalah primal chaos heavenly venerate tingkat ke-6 Dia benar-benar takut padamu Jue Wutian berkata dengan gembira Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya Sayang sekali, tempat yang bagus untuk berkultivasi Mari kita menyelami lebih dalam Seharusnya ada tempat yang lebih baik Tuan, berhati-hatilah Ada binatang buas yang bermutasi di depan Kita sudah dekat dengan wilayah mereka Binatang buas yang bermutasi dari alam surgawi tanpa batas sangat kuat Mata dewa tiba-tiba berkata dengan hormat Aku tahu, aku sudah bisa merasakan aura binatang buas yang bermutasi Feng Wuchen menyampaikannya Feng Wuchen dan Jue Wutian sudah dekat dengan area tempat binatang buas bermutasi berkeliaran Mereka dianggap telah mencapai bagian tengah alam surgawi tanpa batas Mengaum Ketika Feng Wuchen dan Jue Wutian melangkah ke wilayah binatang buas yang bermutasi Beberapa raungan keras terdengar Aura yang melonjak-melonjak liar Kaka, wilayah binatang buas yang bermutasi itu pasti memiliki tanaman obat atau harta karun alam yang berharga Kita bisa mencari di sekitar sini Siapa tahu, kita mungkin menemukan tempat seperti lembah rumput segudang Jue Wutian berkata dengan yakin Tunggu, ada binatang buas bermutasi yang mengincar kita Binatang buas bermutasi dewa agung lebih kuat darimu Berhati-hatilah Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera menghentikan Jue Wutian Feng Wuchen memiliki garis keturunan dewa naga Tetapi dia mungkin tidak dapat menekan binatang buas yang bermutasi Feng Wuchen tidak tahu apakah binatang buas yang bermutasi ini adalah teman atau musuh Kakak, kamu dari ras naga Mengapa kamu takut pada binatang bermutasi ini? Mereka seharusnya takut pada ras naga, kan? Jue Wutian bertanya dengan kaget Aku bukan dari ras naga kekacauan Dan kekuatan ilahi garis keturunanku tidak sekuat ras naga kekacauan Feng Wuchen menggelengkan kepalanya Kakak, apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Tidak ada ras naga lain di alam kekacauan Jue Wutian bertanya dengan kaget Ekspresi Feng Wuchen serius Dan dia tidak menjawab Feng Wuchen mengeluarkan kekuatan ilahi garis keturunan Untuk melihat apakah ia dapat menekan garis keturunan binatang yang bermutasi Namun Feng Wuchen kecewa karena hal itu tidak ada gunanya Garis keturunanku tidak bisa menekan garis keturunan mereka Ayo pergi Feng Wuchen mengerutkan kening dan mundur tanpa ragu-ragu Jue Wutian sama sekali tidak ragu-ragu Dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh Jantungnya berdebar kencang Mereka adalah tiga binatang mutan dewa agung Kekuatan setiap binatang yang bermutasi cukup untuk menghancurkan Jue Wutian Jika mereka tidak lari sekarang, kapan lagi? Ledakan, ledakan, ledakan Beberapa binatang bermutasi dengan kultivasi yang kuat bergegas mendekat Kecepatan mereka begitu cepat hingga bumi berguncang Mereka jelas merasakan keberadaan Feng Wuchen dan Jue Wutian Haha, aku sudah lama tidak melihat manusia Lari, larilah untuk menyelamatkan dirimu Seekor binatang bermutasi tertawa gembira Auranya yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen dan Jue Wutian Seberapa lemah garis keturunan Rasnaga Anda ingin menekan kami Wah, kau bukan bajingan dari Rasnaga, kan? Seekor binatang bermutasi berbicara dalam bahasa manusia Mulutnya penuh dengan ejekan Kami dipaksa tunduk pada Rasnaga selama bertahun-tahun Jarang sekali menemukan anggota Rasnaga dengan garis keturunan yang lemah Kalian tidak akan bisa lolos dari tangan kami Binatang bermutasi lainnya mencibir dengan nada mengejek Kecepatan ketiga binatang bermutasi itu mencengangkan dan mereka pun segera menyusul Kaka, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melarikan diri Mereka akan segera menyusul Jue Wutian bertanya dengan panik Punggungnya basah oleh keringat dingin Feng Wuchen tidak berbicara Hanya fokus terbang dengan kecepatan penuh Namun, kecepatan mereka pada akhirnya kalah dari ketiga binatang bermutasi itu Dan mereka dengan cepat dicegat oleh tubuh mereka yang besar Bajingan Rasnaga Mari kita luapkan kemarahan dan kebencian kita yang besar terhadap Rasnaga Seekor binatang bermutasi meraung Ekornya yang besar seperti cambuk-mencambuk Feng Wuchen dengan ganas 3.925 Kaka, hati-hati Jue Wutian berteriak ketakutan Cambuk ekor naga ilahi milik binatang aneh itu cukup kuat untuk mengubah Feng Wuchen menjadi pasta daging Sudut mulut Feng Wuchen melengkung membentuk senyum jahat, tanpa rasa takut Gemuruh Ekor naga ilahi yang mengerikan itu hancur berkeping-keping, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga Sebuah kawah besar meledak terbuka di tanah, batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, dan area luas pohon-pohon dan bunga-bunga kuno yang mengjulang tinggi hancur Akan tetapi, serangan mengerikan seperti itu tidak mengenai Feng Wuchen Hah, di mana bajingan kecil itu? Mengapa dia pergi? Salah satu binatang aneh itu bingung Kami tidak menyerang bajingan kecil itu Bajingan kecil itu tidak sederhana, dia sebenarnya memiliki keterampilan gerakan yang sangat kuat Binatang aneh yang menyerang itu berkata dengan marah, dan aura pembunuh yang haus darah menyebar dengan gila-gilaan Aku tidak bisa merasakan aura mereka lagi Cepat lihat sekeliling, kata binatang aneh lainnya Kekuatan Ilahi Luar Angkasa Di suatu tempat dalam kegelapan, lelaki tua berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu Anak ini dari Ras Naga Bagaimana bisa Ras Naga kekacauan memiliki junior yang begitu menakutkan? Lelaki tua berjubah putih itu adalah alkemis dari lembah seribu rumput Ia menyadari gerakan binatang aneh itu dan bergegas menghampiri Saat ekor besar binatang aneh itu hendak mengenai Feng Wuchen Feng Wuchen segera membawa Jue Wutian ke dalam angkasa Pada saat ini, Feng Wuchen dan Jue Wutian sedang bergerak melewati kedalaman Dan telah meninggalkan ketiga binatang aneh itu Kaka benar-benar pintar, mari kita pancing mereka dulu Baru kita kunjungi wilayah kekuasaan mereka Jue Wutian tertawa gembira Ini disebut menciptakan pengalihan Feng Wuchen menyeringai dan berkata Mereka seharusnya segera kembali Ayo cepat, wilayah mereka pasti masih memiliki aura sisa Akan mudah ditemukan Kaka, mari kita berpisah Jue Wutian tertawa gembira Tunggu, Feng Wuchen segera menghentikan Jue Wutian Jue Wutian bertanya dengan ragu Kaka, ada apa? Feng Wuchen mengaktifkan leluhur api segudang Dan mengeluarkan beberapa material Dengan jentikan tangannya, sebuah jimat langsung terbentuk Ini adalah rune teleportasi Gunakan saat kamu dalam bahaya Feng Wuchen melemparkan rune itu ke Jue Wutian Jue Wutian tercengang Untuk dapat memurnikan jimat dalam sekejap Seberapa kuatka alam seorang alkemis Kemampuan ilahi satu pikiran Hanya dapat diciptakan oleh seorang alkemis Alam kaisar kekacauan Big Brother sebenarnya sangat terampil Bukankah kakak berkata bahwa dia hanyalah Seorang perajin abadi emas kekacauan Jue Wutian sangat terkejut Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa Dia segera mengikuti aura Salah satu binatang buas yang eksotis itu Siapa sebenarnya Big Brother? Jue Wutian tercengang saat melihat ke arah Feng Wuchen terbang Feng Wuchen telah memberinya terlalu banyak kejutan Aku harus bergegas Jue Wutian tiba-tiba terbangun Dan melesat maju dengan kecepatan penuh Ketiga binatang eksotik itu mencari kemana-mana Namun, Feng Wuchen dan Jue Wutian telah menghilang begitu saja Bahkan jika ada aroma, itu hanya ada di lokasi semula Pada saat ini, Feng Wuchen telah tiba di wilayah salah satu binatang eksotis Betapa besarnya gua ini Ada fluktuasi energi yang kuat dan bau tanaman obat yang berharga Sangat kuat Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya Feng Wuchen menyeringai, matanya berkilat ganas Dengan pikiran saja, 300 boneka muncul seketika Di bawah kendali Feng Wuchen, 150 boneka terbang menuju wilayah binatang buas lainnya Boneka-boneka lainnya mengikuti Feng Wuchen ke dalam gua besar Ratusan boneka dijarah dengan gila-gilaan Mulai dari pintu masuk gua, semua tanaman obat dan harta karun disapu bersih Setan hidup memasuki desa Gua binatang buas itu sangat besar dan dalam Feng Wuchen terbang ke arah fluktuasi energi yang kuat itu Pada saat yang sama, Jue Wutian juga tiba di wilayah binatang buas lainnya Dia terkejut dengan gua besar itu dan berkeringat dingin Ini adalah gua binatang buas yang eksotis Bukankah itu terlalu besar? Ada begitu banyak tanaman obat Aku bisa merasakan aura yang kuat Pasti ada harta karun disana Jue Wutian berkata dengan gembira, jantungnya berdetak kencang Jue Wutian menarik napas dalam-dalam beberapa kali lalu Bergegas masuk dengan penuh semangat, gugup, dan takut Perasaan ini terlalu menggairahkan Setelah beberapa menit, Feng Wuchen telah tiba di bagian terdalam gua Memancarkan cahaya merah redup Ada sedikit bau darah Itu benar-benar batu kekacauan darah merah Ini adalah harta karun yang bagus Feng Wuchen menoleh dan melihat batu rubi merah menyala di dinding batu Melihat banyaknya batu kekacauan darah merah di dinding batu Feng Wuchen tertawa gembira Benar-benar banyak batu kekacauan darah merah Semuanya milikku sekarang Ini adalah batu kekacauan darah merah Harta karun yang dipupuk oleh langit dan bumi Batu ini mengandung sejumlah besar energi murni Dan sangat cocok untuk dikultivasikan oleh Master Dewa Agung Bahkan Divine Master pun dapat mengandalkan Crimson Blood Chaos Stone untuk berkultivasi Efeknya sangat mengerikan Aku tidak akan meninggalkan satupun harta karun Yang cocok untuk kultivasiku kepadamu Feng Wuchen mencibir dan segera mengambil batu kekacauan darah merah Dan mengambil semuanya Gua besar itu tidak lagi memiliki kiro atau fluktuasi energi Hah! Feng Wuchen melirik ke kedalaman gua Dan secara tidak sengaja menemukan sudut Dengan banyak kerangka manusia Di samping kerangka Ada juga cincin penyimpanan dan harta karun Yang ditinggalkan oleh para pembudidaya yang telah meninggal Feng Wuchen menyeringai dan melambaikan tangannya Menerima semuanya Pada saat yang sama Longzun dan seratus lima puluh boneka lainnya Telah menyapu gua binatang eksotis lainnya Desir! Jue Wutian terbang keluar gua bagaikan kilat Tampak sedikit panik Deng! Dengung! Seketika itu juga Terjadilah gempa di dalam gua Diikuti oleh ribuan binatang buas kecil yang berlarian keluar Terdengar banyak suara dan teriakan yang memekakkan telinga Jue Wutian tidak berani tinggal lebih lama Dan segera terbang menjauh Kalau benda kecil ini berteriak Pasti akan membuat ayahnya khawatir Benda-benda kecil ini benar-benar menakutkan Aku harus segera pergi Jue Wutian berkata dengan gugup dan takut Sambil terbang menjauh dengan kecepatan tinggi Tidak lama setelah Jue Wutian pergi Seekor binatang buas raksasa bergegas mendekat Itu adalah salah satu binatang buas yang ingin membunuh Feng Wuchen sebelumnya Berengsek! Semua harta karunnya telah dicuri Manusia sialan! Aku tidak akan membiarkanmu pergi! Binatang buas itu sangat marah Kekuatan ilahi yang mengerikan dan niat membunuh meledak pada saat yang sama Pada saat yang sama Dua binatang eksotis lainnya juga kembali ke wilayah mereka masing-masing Bajingan! Semua harta karunnya telah dicuri Pasti kedua manusia sialan itu yang melakukannya Kita terjebak Binatang eksotis itu marah Hasrat membunuhnya meluap Batu kekacauan darah merah sudah habis Semua herbal dan harta surgawi pun lenyap Siapa ini? Siapa yang melakukannya? Keluar dari sini Itu mereka Pasti mereka Binatang eksotis lainnya meraung Pada saat yang sama Ketiga binatang eksotis itu menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Sayangnya, sudah terlambat Feng Wuchen dan Jue Wutian sudah lari jauh 3926 Gua ketiga binatang aneh itu dibersihkan seluruhnya Dibandingkan dengan membunuh mereka dan merampok harta mereka Itu jauh lebih mengasihkan Haha, kakak tetap yang terbaik Langkah ini sungguh brilian Tadi itu terlalu mengasihkan Aku bahkan bertemu dengan ribuan binatang aneh Jue Wutian tertawa gembira Feng Wuchen tersenyum tipis Aku punya pengalaman dalam hal semacam ini Menghadapi musuh yang kuat Kau pasti akan kalah jika melawan mereka secara langsung Kau harus menggunakan otakmu Haha, kakak benar Jue Wutian tertawa keras Jue Wutian segera mengeluarkan cincin penyimpanannya dan berkata dengan gembira Kakak, klonku memetik banyak tanaman obat Dan aku juga menemukan harta karun besar di dalam gua Jue Wutian mengeluarkan batu permata yang memancarkan cahaya tujuh warna dan tertawa gembira Kakak, kalau tidak salah, ini adalah batu roh sembilan warna kekacauan Harta karun semacam ini sangat langka Dan ku dengar kekuatannya sepuluh kali lipat dari batu roh kekacauan Benar sekali, ini memang batu roh sembilan warna kekacauan Feng Wuchen sangat gembira Tidak hanya sepuluh kali lebih kuat dari batu roh kekacauan Ini juga merupakan bahan berharga untuk memurnikan senjata dan rune Dengan harta karun ini, setidaknya kamu dapat meningkatkan senjata dan runemu satu tingkat Kakak, kita kaya Haha, semua batu roh sembilan warna yang kacau di dalam gua telah kuambil Jumlahnya setidaknya ada beberapa ratus ribu Jue Wutian tertawa gembira Bagus sekali Feng Wuchen tertawa gembira Aku menemukan batu kekacauan darah merah Tepat untuk kultivasi dewa agung Aku juga mendapat banyak Haha, panen hari ini terlalu besar Terlalu bersemangat Jue Wutian tertawa gembira Tempat ini tidak aman Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu Feng Wuchen tersenyum tipis Khawatir kalau-kalau ketiga binatang aneh itu akan menyusul mereka Feng Wuchen merasakannya sejenak dan tersenyum tipis Aku tidak bisa merasakan aura mereka untuk saat ini Mungkin mereka tidak berani masuk lebih dalam Bagaimanapun, binatang buas di bagian yang lebih dalam lebih menakutkan Kita tidak perlu masuk lebih dalam Ayo pergi ke utara Kalau-kalau kita bertemu dengan tiga binatang buas aneh itu dalam perjalanan kembali Kami akan pergi kemanapun kakak berkata Jue Wutian tertawa gembira Binatang-binatang di bagian yang lebih dalam pastinya adalah makhluk yang setingkat dengan kaisar kekacauan Tidak perlu mengambil risiko demi harta karun Mereka berdua dengan hati-hati menuju ke utara Karena kehadiran binatang buas yang eksotis Feng Wuchen dan Jue Wutian sangat berhati-hati Berusaha semaksimal mungkin menghindari bahaya Sekitar 4 jam kemudian Feng Wuchen tiba-tiba berkata Wangi yang aneh sekali Ada banyak jenis wangi bunga Bahkan ada bau rempah-rempah Energi spiritual di dekatnya juga cukup kaya Kakak, aku juga mencium baunya Sepertinya bau itu berasal dari gunung di depan kita Jue Wutian segera menunjuk ke sebuah gunung tinggi yang tidak jauh di depan Tak lama kemudian Mereka berdua tiba di depan puncak gunung yang mengjulang tinggi dan besar Mengikuti aroma yang khas Mereka terbang ke puncak gunung dan menemukan tempat yang sangat unik Gunung itu sangat besar dan megah Dan puncak gunung itu merupakan pintu masuk yang besar Di dalam gunung itu Sebenarnya ada lautan bunga Betapa luasnya lautan bunga Ini jauh lebih kuat daripada lembah sepuluh ribu rumput Ini hanyalah lembah sepuluh ribu bunga Mata Jue Wutian membelalak kaget Tidak kusangka akan ada tempat yang begitu menakjubkan di alam surgawi tanpa batas Feng Wuchen juga terkejut Benar-benar ada banyak hal aneh Puncak gunung yang begitu besar Dan ternyata di dalam gunung tersebut terdapat lautan bunga Feng Wuchen dapat merasakan kis spiritual yang kuat dari tanaman herbal yang berharga tersebut Ia bahkan dapat merasakan gelombang energi yang murni dan tenang di tengah aroma bunga yang kaya dan unik Kaka, ayo kita turun dan melihat-lihat Ada banyak tanaman obat yang berharga Mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun yang berharga Kata Jue Wutian dengan penuh semangat Dia tidak sabar untuk turun dan melihat-lihat Tunggu Feng Wuchen menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh Di tempat yang bagus seperti ini Aroma bunga yang khas ini pasti akan menarik burung dan binatang buas Energi spiritualnya sangat kaya Tetapi tidak ada burung atau binatang buas di dekatnya Tidakkah menurutmu itu aneh? Jika tidak ada bahaya, pasti akan ada banyak binatang aneh di sekitar sini Jika aku adalah binatang aneh, aku pasti akan tertarik ke sini Alkemis surgawi kekacauan primordial sebelumnya pasti akan mengambil tempat ini untuk dirinya sendiri Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, wajah Jue Wutian tiba-tiba berubah Memang tidak ada tanda-tanda binatang buas di dekat sini Aku bahkan tidak bisa merasakan aura mereka Selain itu, lingkungan di sekitarnya anehnya sunyi Jue Wutian mengerutkan kening dalam-dalam Dan ekspresinya menjadi waspada Kita mungkin dalam bahaya Feng Wuchen mengerutkan kening Seringkali, semakin mereka tidak bisa merasakan apapun Semakin berbahaya keadaannya Kakak, aku terus merasa ada sesuatu yang mengawasi kita Itu pasti bukan cacing jiwa darah Jue Wutian berbisik, dan hatinya mulai panik Mata darah kekacauan, Feng Wuchen berteriak dalam hatinya Matanya memancarkan cahaya berdarah, dan dia segera melihat sekeliling Di depan caotik blutai, apapun yang tersembunyi akan terbongkar Feng Wuchen dengan hati-hati melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun Namun, Feng Wuchen memperhatikan satu hal Dalam radius beberapa ratus mil, tidak ada makhluk hidup kecuali tanaman di hutan Di tempat seperti negeri Dongeng, tidak ada makhluk hidup Ini berarti ada masalah Dalam radius beberapa ratus mil, tidak ada makhluk hidup Tempat ini pasti sangat berbahaya Feng Wuchen mengerutkan kening, tetapi dia tidak tahu di mana bahayanya Kakak, mungkinkah dilembah seribu bunga? Mungkinkah itu racun yang tidak berwarna dan tidak berasa? Jue Wutian menebak Tidak ada racun di lautan bunga Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata Tapi ada aura yang tidak biasa Bahayanya pasti ada di lautan bunga, tapi aku tidak bisa melihatnya Tidak ada bahaya di segala arah Bahaya hanya mungkin ada di lautan bunga Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, lautan bunga dilembah bergerak Lingkaran cahaya warna-warni menyebar dari bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya Dan aura yang kuat mulai muncul Alam kaisar kekacauan Wajah Jue Wutian berubah drastis Di lautan bunga, ada seorang ahli alam kaisar kekacauan Seperti yang diharapkan, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam Dan wajahnya sangat serius Apakah kamu sudah cukup melihat? Suara dingin dan arogan terdengar di lautan bunga Dan aura mengerikan melonjak ke langit Setelah beberapa saat Di bawah pertemuan bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya Seorang wanita cantik berpakaian putih berubah Aura yang sangat mengerikan menyebar Puncak alam kaisar kekacauan ke-9 Kecantikan wanita berpakaian putih itu langsung menarik perhatian Jue Wutian Auranya telah menyatu dengan lautan bunga Dan auranya sama dengan lautan bunga Dia seharusnya berubah dari bunga menjadi manusia Tidak heran chaos blutai tidak bisa melihatnya Dengan kultivasi yang mengerikan seperti itu Tidak heran tidak ada makhluk hidup dalam radius beberapa ratus mil Feng Wuchen berpikir dalam hatinya Dan menatap wanita yang muncul Kami hanya lewat saja Mohon maaf karena mengganggu Anda Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan 3927 Garis keturunanmu sangat mirip dengan ras naga chaos Tetapi jauh lebih lemah Kau seharusnya tidak menjadi anggota ras naga chaos Wanita berpakaian putih itu mengamati Feng Wuchen Dan berkata dengan dingin Kamu ras apa? Dewa naga Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu Dewa naga dan ras naga kekacauan sama-sama bagian dari ras naga Tetapi mereka tidak sama Garis keturunan dewa naga lebih lemah Dewa naga Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening Jelas, dia belum pernah mendengarnya Kemudian, dia berkata dengan dingin Tidak ada dewa naga di alam kekacauan Tetapi demi ras naga kekacauan Aku tidak akan berdebat denganmu Kau bisa pergi Terima kasih Feng Wuchen menangkupkan tinjunya lagi Dan pergi bersama Jue Wutian yang tertegun tanpa ragu-ragu Melihat Feng Wuchen dan Jue Wutian pergi Wanita berpakaian putih itu berkata dalam hati Tidak ada dewa naga di alam kekacauan Selain ras naga kekacauan Tidak ada ras naga lainnya Tapi apa hubungannya dengan garis keturunannya Mengapa ia memiliki garis keturunan ras naga Wanita berpakaian putih itu tidak tertarik dengan asal usul Feng Wuchen Dia hanya penasaran bahwa garis keturunan Feng Wuchen mirip dengan garis keturunan ras naga keos Tidak mudah untuk menemukan lembah sepuluh ribu bunga Tetapi itu adalah wilayah orang lain Feng Wuchen merasa sangat tidak berdaya Tetapi dia tidak punya pilihan lain Dia hanya bisa mencari tempat lain Kakak, mengapa kamu tidak menanyakan namanya sekarang? Apakah kamu tidak tergoda oleh kecantikan seperti itu? Jue Wutian yang terbangun bertanya dengan cepat Feng Wuchen memutar matanya dan berkata Aku tidak tertarik Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja padanya Tapi apakah kamu bisa kembali hidup-hidup? Aku tidak tahu Uh, lupakan saja Hidup lebih penting Jue Wutian tersenyum canggung dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya Puncak kekacauan tingkat ke-9 Kaisar Agung Ini bukan lelucon Jika wanita itu marah 10 ribu Jue Wutian tidak akan cukup untuk membunuhnya Ayo pergi ke tempat lain Kata Feng Wuchen dengan tenang Selama beberapa hari berikutnya Feng Wuchen dan Jue Wutian mencari harta karun kultifasi di mana-mana Sayangnya Tempat yang mereka sukai memiliki binatang buas eksotis yang kuat berkeliaran Atau para ahli yang berkultifasi di sana Pada akhirnya Feng Wuchen dan Jue Wutian tidak punya pilihan selain mencari gua kosong untuk ditinggali Kakak, gua ini cukup besar Kita kultifasi saja di sini Lagipula Aku punya cukup banyak harta di sini Itu akan cukup untuk kita kultifasi dalam waktu yang lama Kata Jue Wutian sambil tersenyum Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji batu kekacauan darah merah Efeknya pasti sangat kuat Feng Wuchen tersenyum tipis Hatinya dipenuhi dengan antisipasi Di ketiga gua itu sudah banyak tumbuh-tumbuhan dan kekayaan alam Selama beberapa hari terakhir Feng Wuchen telah menerobos ke alam Chaos Heavenly Monarch tahap ke-6 dengan bantuan avatar essence soul miliknya Dengan peningkatan kekuatan yang begitu mengejutkan Feng Wuchen pasti mampu menerobos ke alam dewa kekacauan primal sebelum meninggalkan alam surga tanpa batas Atau bahkan lebih kuat lagi Tepat saat Feng Wuchen dan Jue Wutian hendak berkultifasi, mereka tiba-tiba mendengar ledakan yang memekatkan telinga Gelombang energi yang amat dahsyat menyapu, auranya megah dan bergelombang, menyebabkan puncak-puncak gunung di dekatnya bergetar hebat Penggarap manusia, Feng Wuchen dan Jue Wutian berseru serempak Selain para pembudidaya manusia, ada juga binatang buas eksotis yang kuat Empat ahli dewa agung, mereka sedang memburu binatang buas Kaka, mari kita lihat, kata Jue Wutian penuh semangat Ayo pergi, Feng Wuchen mengangguk Keduanya meninggalkan gua dengan kecepatan tinggi, melintasi hutan yang rumit Tak lama kemudian, mereka muncul di atas pohon kuno yang mengjulang tinggi di lokasi pertempuran Ledakan, ledakan, ledakan Berdengung, berdengung Tiga pria dan satu wanita terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan binatang besar itu Mereka tampak seperti bertarung dalam jarak dekat, tetapi mereka berempat terus-menerus menggunakan formula kekacauan primal untuk menyerang Ledakan yang memekakan telinga terdengar terus-menerus, dan gelombang kejut energi yang mengerikan bergulir terus-menerus Binatang eksotis itu kuat, tingkat kultivasinya berada pada level dewa agung kekacauan tingkat ke-8 Ketiga pria dan satu wanita itu juga tidak lemah Yang terkuat berada di level dewa kekacauan agung tingkat ke-8, dan wanita terlemah berada di level dewa kekacauan agung tingkat ke-5 Kempatnya yang bekerja sama memang dapat terlibat dalam pertempuran berdarah dengan binatang eksotis itu Hanya saja tubuh fisik binatang buas itu sangat kuat Mantra primal chaos milik ke-4nya tidak efektif dalam jangka pendek Oh, ada juga seorang wanita yang kultivasinya bahkan lebih kuat dariku Jue Wu Tian menyaksikan pertempuran itu dengan kaget Feng Wu Chen juga melihat ke arah mereka berempat dan berkata dengan acuh-ta'acuh Tidak ada gerakan sama sekali sebelum pertempuran tiba-tiba meletus Mereka pasti telah menyergap binatang buas itu Pasti ada harta karun yang sangat berharga di dalam gua itu Harta karun yang berharga Kaka, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk memasuki gua binatang eksotis itu Ini kesempatan bagus? Tanya Jue Wu Tian penuh semangat Jelas-jelas tengah dilanda pikiran jahat Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut harta karun di dalam gua Kita tidak perlu mencurinya, juga tidak perlu menyinggung mereka Itu benar Namun, dengan kita berempat bekerja sama Binatang buas yang eksotis itu tidak akan mampu bertahan lama Pertarungan akan berakhir dengan sangat cepat Kata Jue Wu Tian sambil tersenyum Itu belum tentu benar Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata Tubuh fisik binatang buas itu sangat kuat Serangan mereka tidak berguna Selain itu, sebagian besar kekuatan binatang buas itu terfokus pada wanita itu Dia tidak akan bisa bertahan lama Begitu binatang buas itu memanfaatkan kesempatan itu Dia akan terluka parah Jika dia menyerang mereka satu per satu Mereka akan berada dalam bahaya Seperti yang dikatakan Feng Wu Chen Setelah beberapa menit Wanita itu akhirnya tidak dapat bertahan Dan terluka parah oleh kekuatan ilahi Yang mengerikan dari binatang buas itu Kakak, kau benar Mata Jue Wu Tian membelalak Jika aku jadi dia Aku akan berhadapan dengan orang terkuat Kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis Adik Ketiganya memucat karena terkejut Huff Beberapa di antara kalian ingin membunuhku Kau mencari kematian Kata binatang eksotis itu dengan nada meremehkan Niat membunuhnya yang haus darah begitu mengerikan Dan ia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya Dan mengunci pemimpin kelompok itu Dewa Agung Kekacauan Primal Tingkat Kedelapan Seperti dikatakan Feng Wu Chen Binatang buas eksotis itu benar-benar menyerang yang terkuat Mengaum Berdengung-berdengung Bes Binatang eksotis itu membuka mulutnya dan meraung Melepaskan sinar energi ungu yang mengerikan Yang merobek retakan tanah dimanapun ia lewat Lindungi adik muda dengan baik Teriak pemimpin itu sambil melepaskan Seluruh kekuatan ilahi dan melepaskan aliran energi Kakak senior Lin Awas Kata kedua pria itu dengan khawatir Mantra Kekacauan Primal Tombak alam semesta sembilan kali lipat Kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir ke tombak itu Menyebabkannya meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan Kakak senior Lin meraung saat dia menghadapi serangan itu dengan tombaknya Wah Astaga Mereka bertabrakan langsung pada jarak nol Dengan ledakan keras Riak energi mengerikan dari tabrakan menyebar dengan kekuatan yang tak terhentikan Menyebabkan tanah retak dan runtuh lapis demi lapis Wajah kakak senior Lin berubah kesakitan Jelas sekali dia sangat tegang Nak Aku sama sekali tidak peduli dengan kekuatanmu yang sedikit itu Kata binatang eksotis itu dengan nada menghina Gemuruh Astaga Lebih dari 10 detik kemudian Terjadi ledakan tiba-tiba Kakak senior Lin menyemburkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam 3928 Kakak senior Lin Ketiganya menjadi pucat karena ketakutan Dalam pertarungan sebelumnya Mereka berimbang Dan mereka bahkan mengira punya peluang mengalahkan binatang bermutasi itu Dalam sekejap mata Mereka dihancurkan oleh binatang bermutasi itu Dalam pertarungan satu lawan satu Kakak senior Lin mengerahkan segenap kekuatannya Tetapi ia tidak dapat menghalangi kekuatan suci mengerikan dari binatang bermutasi itu Tubuh binatang yang bermutasi itu kuat dan memiliki keunggulan mutlak Sekarang kakak senior Lin terluka parah Mereka berada dalam bahaya Bawa pergi adik junior Cepat pergi Teriak kakak senior Lin sambil berjuang untuk berdiri Dia berencana untuk menunda binatang bermutasi itu dan membiarkan mereka bertiga melarikan diri Bisakah kamu melarikan diri? Tidak seorang pun di antara kalian yang bisa Binatang bermutasi itu meraung sambil menyerang kakak senior Lin Kakak senior Lin yang terluka parah sekali lagi mengeluarkan kekuatan ilahi dan bergegas maju Pada saat yang sama, dia berteriak Aku akan menundanya Kalian lari Kakak senior, jangan Teriak mereka bertiga dengan panik Mantra kekacauan primal Telapak tangan berkobar tujuh bintang Mantra kekacauan primal Pedang ilahi asal surga Kedua pria itu berteriak bersamaan dan menggunakan mantra kekacauan primal Jejak telapak tangan dan pedang energi melesat keluar dengan ganas Ledakan Ledakan Binatang bermutasi itu tidak menghindar sama sekali Ia membiarkan mantra kekacauan primal mengenai tubuhnya Tetapi tidak terpengaruh sama sekali Ia terus menyerang kakak senior Lin dengan ganas Bagaimana ini mungkin? Kedua pria itu tidak percaya Tubuh yang mengerikan Binatang mutan itu tidak terluka Jue Wutian terkejut Feng Wuchen berkata dengan acuh Mereka meremehkan kekuatan binatang bermutasi itu Ledakan Off Di bawah hantaman dahsyat itu Kakak senior Lin kembali memuntahkan darah Ia terpental Dan tombak di tangannya jatuh ke tanah Kakak senior Lin Ketiganya panik Luka kakak senior Lin sangat serius Dan auranya sangat lemah Dia bisa mati kapan saja Mengaum Mengaum Pada saat ini Raungan marah dari beberapa binatang buas aneh terdengar Dan mereka semua adalah kultifator alam dewa agung yang kuat Tidak bagus Ketiganya memucat Mereka adalah teman-temanku Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Rasakan ketakutan dan keputusasaan secara perlahan Kata binatang bermutasi itu dengan ganas sambil berjalan menuju kakak senior Lin yang terluka parah Kakak Tiga binatang buas bermutasi menyerbu Jue Wutian berteriak kaget Mereka tidak akan bisa melarikan diri Feng Wuchen mengerutkan kening Seekor binatang bermutasi saja sudah cukup mengerikan Sekarang setelah mereka bertiga Tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana bagi mereka Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan Awalnya, ia berencana untuk melancarkan serangan mendadak terhadap binatang eksotis itu dan mengalahkannya sehingga ia bisa merebut harta karun di dalam gua Celakanya, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan Mereka telah meremehkan kekuatan binatang buas, dan melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri Itulah sebabnya mereka jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan Pemimpin, serahkan mereka bertiga pada kami Salah satu binatang berkata dengan gembira Binatang aneh yang telah melukai saudara bela diri senior Lin adalah pemimpin mereka Sudah lama sekali aku tidak makan daging manusia Aku hampir lupa bagaimana rasanya Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencicipinya Seekor serigala raksasa berkata dengan garang Matanya yang merah menatap mereka bertiga Air liur yang menjijikan mengalir di taringnya Kalian benar-benar punya nyali, berani memasuki alam surga Wiwiji Tapi tidak apa-apa, kalian bisa membiarkan kami makan enak Kata binatang mutan lainnya dengan kejam Saudara bela diri senior Lin terluka parah Dan masih ada tiga binatang buas lainnya Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya wanita itu dengan ketakutan Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar hebat Kita tidak bisa melarikan diri Kata seorang pria dengan ketakutan dan putus asa Suaranya bergetar Ini adalah alam surga Wiwiji Salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya di alam kekacauan Sangat sedikit kultifator yang datang ke sini Oleh karena itu, tidak perlu berpikir bahwa akan ada orang yang muncul untuk menyelamatkan mereka Setelah memasuki alam surga Wiwiji Seseorang harus bersiap untuk mati kapan saja Dalam waktu singkat, ketiga binatang buas itu menerkam dengan ganas Wuss, wuss Tepat saat mereka bertiga ketakutan dan putus asa Dua suara mendesing tiba-tiba terdengar Dua api putih melesat ke arah mereka seperti kilat Satu tembakan ditujukan ke pemimpin binatang buas eksotis Dan tembakan lainnya ditujukan ketiga binatang buas eksotis Merasakan aura api yang mendominasi dan menakutkan Ketiga binatang eksotis itu terkejut dan mundur ketakutan Api putih, pemimpin binatang buas yang hendak membunuh saudara bela diri senior Lin juga terkejut dan mundur ketakutan Api macam apa ini? Ketiganya ketakutan Mereka belum pernah melihat api putih sebelumnya Wuss, wuss Feng Wuchen dan Jue Wutian muncul Kakak senior Lin, kakak senior Lin, dan keempat binatang buas itu semuanya melihat ke sana Feng Wuchen melirik Lin, saudara bela diri senior yang terluka parah di kejauhan Dia mengaktifkan kekuatan ruang dan langsung memindahkan Lin ke belakangnya Penguasa surgawi kekacauan tahap ke-6 Dewa agung kekacauan tingkat ke-2 Saudara bela diri senior Lin dan yang lainnya tercengang Mereka menatap Feng Wuchen dan Jue Wutian dengan kaget Dia berani memasuki alam surgawi wuji dengan kultifasi seorang dewa surgawi kekacauan Namun, saat mereka memikirkan betapa mendominasi dan mengerikannya api putih itu, mereka mengerti Apakah kalian semua baik-baik saja? Jue Wutian bertanya sambil tersenyum Terima kasih telah menyelamatkan kami Kakak senior Lin buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka Jue Wutian tersenyum senang Sudah takdir kita bertemu, sama-sama Ras naga, pemimpin binatang buas itu menatap Feng Wuchen dan berkata dengan sungguh-sungguh Tidak, garis keturunanmu lebih lemah dari ras naga kekacauan Kau bukan dari ras naga kekacauan Ras naga, kakak senior Lin dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan kaget Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata Aku memang bukan dari ras naga kekacauan, tapi aku tetap dari ras naga Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat Huff, aku tidak peduli siapa kalian Jika kalian berani ikut campur, kalian harus mati Salah satu binatang eksotis berteriak dengan ganas Ledakan Telapak tangan Feng Wuchen membengkok membentuk cakar, dan api putih menyala Aura yang mendominasi dan menakutkan membuat orang-orang ketakutan Melihat api putih itu, keempat binatang eksotis itu kembali ketakutan Leluhur segala api membuat mereka merasakan bahaya yang besar dan tidak berani bergerak Meskipun keempat binatang buas itu kuat, mereka tetap saja sangat tidak berarti di hadapan leluhur semua api Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata Tujuanku adalah menyelamatkan orang Aku tidak ingin menjadi musuhmu Jika kau ingin bertindak, silakan saja Apiku tidak punya mata Keluarlah dari wilayah kami sekarang juga Teriak salah satu pemimpin dengan marah Wajahnya yang jahat sangat menakutkan Meskipun mereka sangat tidak mau Mereka juga tidak berani menjadi musuh Feng Wuchen saat ini Dan hanya bisa membiarkan mereka pergi Terima kasih banyak Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis Baru kemudian dia membawa saudara bela diri senior Lin dan yang lainnya pergi Terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah menyelamatkan hidup kami Saudara bela diri senior Lin dan yang lainnya mengucapkan terima kasih satu demi satu Awalnya, mereka mengira bahwa mereka pasti sudah mati hari ini Tidak seorang pun dapat mengira bahwa keajaiban akan benar-benar muncul Di alam surgawi tanpa batas Bisa menjumpai seorang kultifator yang mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka benar-benar sebuah keajaiban Tidak perlu bersikap sopan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis Jika bukan karena kalian semua yang bergerak untuk menyelamatkan kami Kami pasti sudah mati hari ini Terima kasih banyak semuanya Wanita itu sangat berterima kasih Saudara ini, apakah kamu seorang alkemis? Api putih itu jenis api apakah? Saya belum pernah melihat api yang begitu mengerikan sebelumnya Seorang pria bertanya dengan rasa ingin tahu Nenek moyang segala api, api yang sangat kuat Kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis 3.929 Feng Wuchen dan Jue Wutian membawa mereka berempat ke gua Kalian berdua terluka parah Tetaplah di sini dan pulihkan dirimu Feng Wuchen tersenyum tipis Namaku Lin Zifeng Mereka adalah adik-adikku Fang Yunsan, Gao Jianyun, Mo Yao Kami adalah murid dari Sekte Kingsuan Kekacauan Primal Suci Lin Zifeng menahan luka-lukanya dan bertanya dengan sopan Bolehkah saya tahu nama kalian? Nama saya Feng Wuchen Saat ini saya tidak tergabung dalam Sekte manapun Feng Wuchen tersenyum tipis Jadi, kalian adalah murid Sekte Kingsuan Jue Wutian tersenyum gembira Saya Jue Wutian Saya sangat berterima kasih kepada Saudara Feng dan Saudara Wutian Karena telah menyelamatkan saya Saya pasti akan membalas kebaikan kalian di masa mendatang Lin Zifeng menangkupkan tinjunya Dan mengucapkan terima kasih lagi kepada mereka Saudara Lin, sama-sama Jue Wutian tersenyum getir Kakak Lin dan kakak Mo Yao terluka parah Cepat sembuh Kakak senior Lin, kakak muda Mo Yao Cepatlah sembuh Kami akan berjaga di luar Fang Yunsan tersenyum dan berjalan keluar gua bersama Gao Jianyun Lin Zifeng dan Mo Yao duduk bersila untuk menyembuhkan diri Jue Wutian juga memanfaatkan kesempatan Untuk memasuki harta karun ruang angkasa untuk berkultivasi Dengan pikirannya Feng Wuchen memasuki ruang domain spiritual kekacauan primal Dan kemudian memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi Istana Dewa Pembunuh Primal Chaos Sebuah penghalang hijau besar tiba-tiba muncul di langit di atas istana yang tenang Langsung menyelimuti seluruh istana Dewa Pembunuh Merasakan penghalang yang kuat, sangguan King Yun, para tetua, dan ahli lainnya adalah yang pertama muncul Banyak murid juga bergegas keluar dari berbagai istana-istana Dewa Pembunuh Penghalang itu telah menyegel istana Dewa Pembunuh Ye Aohun mengerutkan kening dan menebak Mungkinkah itu orang misterius tadi? Tetua Agung Su Yunhei berkata dengan serius Penyusup itu tidak ramah Penghalang itu sangat kuat Setidaknya dia adalah seorang ahli primal Chaos Heavenly Venerable Tapi siapakah dia? Siapa yang berani menyerang istana Dewa Pembunuh kita? Apakah mereka bosan hidup? Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat ada orang yang berani menyerang istana Dewa Pembunuh kita Para pengikut istana Dewa Pembunuh semuanya berdiskusi dengan suara pelan Mereka semua ingin tahu siapa yang punya nyali untuk menyerang istana Dewa Pembunuh Siapa yang punya nyali? Sangguan King Yun bertanya dengan marah Aura mengerikan dari primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima menyapu seperti badai Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima merupakan eksistensi yang benar-benar mengerikan di secret domain Desir Di langit di atas istana, sesosok hitam muncul dalam sekejap Aura yang luas dan mengerikan tanpa ampun menekan semua orang di aula Pembantai Dewa Tingkat ke-7 primal Chaos Heavenly Empyrean Raut wajah sangguan King Yun dan yang lainnya berubah drastis Tatapan semua orang tertuju pada pendatang baru itu Siapa dia? Tanya Ye Aohun ragu-ragu Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya Su Yun He pun menggelengkan kepalanya Tetua ini belum pernah melihat orang ini sebelumnya Orang yang datang itu sangat asing Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya Siapa kamu? Sangguan King Yun bertanya dengan serius Sangguan King Yun? Mulai hari ini, kuil pembunuh iblis tidak akan ada lagi di alam kekacauan primal Orang misterius itu berkata dengan dingin Kata-katanya yang dingin mengandung niat membunuh yang mengerikan Swiss, Swiss Saat orang misterius itu selesai berbicara Sekelompok besar ahli tiba-tiba muncul di langit di atas istana Ada delapan primal chaos heavenly venerables Lebih dari dua puluh primal chaos godly emperors Puluhan primal chaos great emperor Dan banyak great divine master serta ahli divine master Siapa mereka? Wajah Ye Aohun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan Ancaman orang misterius itu terus muncul di benak Ye Aohun Dia sudah memastikan bahwa itu adalah mereka Tetapi Ye Aohun tidak menyangka bahwa orang misterius ini benar-benar berani menyerang Apakah mereka tidak takut membuat kuil kekacauan marah? Delapan primal chaos heavenly venerables Ditambah primal chaos heavenly venerables tingkat ketujuh Sehingga totalnya menjadi sembilan Hanya sembilan orang ini saja sudah cukup untuk membantai kuil Desi De Belum lagi ada lebih dari dua puluh kaisar dewa kekacauan primal Dengan barisan yang begitu mengerikan Semua orang di aula pembantai dewa tercengang Sembilan Sembilan primal chaos heavenly venerables Dua puluh delapan kaisar dewa kekacauan primal Dari kekuatan manakah mereka berasal? Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan di alam kekacauan primal? Apakah mereka dari domen kekacauan primal? Kekuatan mereka telah melampaui kuil Desi De kita Apakah mereka benar-benar berani menyerang kita? Para pengikut kuil Desi De panik Tidak seorang pun menyangka kekuatan musuh begitu mengerikan Kekuatan mereka benar-benar melampaui kuil Desi De Penjaga agung Cepat kirim pesan ke tetua agung kuil kekacauan Kata Su Yun He tergesa-gesa Aku tidak bisa mengirim pesan Pesan itu diblokir oleh penghalang Ye Ao Hun menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya Wajah tua sangguan King Yun tampak sangat muram Dia berkata dengan galak Siapa kalian? Beraninya kau menyerang kuil Desi De? Apakah kau tidak takut dihukum oleh kuil Chaos? Dihukum oleh kuil kekacauan Pria misterius itu mencibir Pesan aku dapat menyegel semua aura energi Istana Dewa Kekacauan tidak akan mengetahuinya sama sekali Saat Istana Dewa Kekacauan mengetahuinya Kuil Desi De tidak akan ada lagi Hari ini, semua orang di kuil Desi De akan mati Sangguan King Yun menggertakkan giginya dan berteriak Impian Bunuh tanpa ampun Perintah pakar terkemuka itu dengan dingin Bunuh Banyak ahli berteriak satu demi satu Gelombang niat membunuh dan kekuatan ilahi yang mengerikan meletus satu demi satu Serang Sangguan King Yun tiba-tiba meraung Dia mengeluarkan artefak abadi kekacauan yang kuat dan memimpin untuk terbang ke langit Para tetua dan pelindung kuil Desi De menyerang Para murid di atas alam master ilahi juga menyerang Pertempuran besar akan segera terjadi Sangguan King Yun, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan kami Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi seriusnya Orang misterius yang memimpin berkata dengan keras Niat membunuh yang mengerikan menyebar Aura yang sangat mengerikan mengunci sangguan King Yun Huff, kau ingin menghancurkan kuil Desi De Hanya hayalan, sangguan King Yun berteriak dengan marah Begitukah, ada beberapa ahli dari Istana Pembantaian Dewa Yang telah pergi ke Istana Kaisar Langit Di antara mereka, ada dua tetua tingkat Empyrean Dan lebih dari sepuluh Divine Lord Ranker Pria misterius itu mencibir mengejek Lalu melesat dengan ganas Alasan mereka memilih untuk menyerang saat ini Adalah untuk memanfaatkan fakta bahwa Banyak ahli di kuil Desi De dikirim untuk mengambil Ahli Istana Kaisar Surgawi Ini adalah saat kuil Desi De berada pada titik terlemahnya Kekuatan Dewa yang kejam dan mengerikan Menekan sangguan King Yun Sangguan King Yun merasakan tekanan yang sangat besar Dan merasa sulit untuk bergerak Kekuatan bertarung orang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan Sangguan King Yun berkata dengan kaget Sangguan King Yun, di hadapanku Kau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Menghancurkan kuil pembunuh Dewa milikmu Semudah membalikkan tanganku Orang misterius itu mencibir dengan nada menghina Ledakan Hah! Sebuah telapak tangan yang sangat ganas Menghantam dada sangguan King Yun dengan kejam Dengan suara ledakan, hantaman itu menyebabkan sangguan King Yun muntah darah Sosoknya berubah menjadi garis hitam dan jatuh Menembus beberapa istana di istana Desi De Ledakan Dentuman Dentuman Puff 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 Su Yun He, Ye Aohun dan para ahli kuil Desi De lainnya Juga terluka parah oleh para ahli Empyrean yang mengerikan Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Selain pemimpinnya, delapan primal keos Empyrean lainnya sangat menakutkan Ketika pertempuran besar dimulai, para ahli kuil Desi De terluka parah satu demi satu Perbedaan kekuatannya sangat besar Puluhan ribu murid dibantai habis-habisan oleh musuh 3930 Pembantaian yang mengerikan itu sungguh biadab dan mengejutkan Teriakan itu membuat kulit kepala seseorang bergetar Tingkat darah yang mengalir membuat seseorang merasakan ketakutan yang tak berujung Kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan kuil pembunuhan kekacauan purba menderita banyak korban Darah mengalir seperti sungai Bau darah yang pekat memenuhi udara, membuat seseorang muntah Bagaimana ini bisa terjadi, sangguan King Yun tercengang Su Yun He dan Ye Ao Hun juga tercengang Ini adalah kuil pembantaian kekacauan primal Salah satu kekuatan terkuat di wilayah suci sebenarnya dibantai oleh kekuatan misterius Banyak ahli bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun Apakah kuil pembunuh kekacauan primal benar-benar selemah itu? Bukan karena kuil pembunuh kekacauan primal lemah, tetapi kekuatan musuh terlalu mengerikan Sembilan primal chaos heavenly venerables Jajaran seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh primal chaos killing srin Sangguan King Yun, kamu lihat Kekuatan kuil pembunuh kekacauan primal tidak ada apa-apanya Dan ini adalah harga yang harus dibayar karena ikut campur dalam urusan orang lain Orang misterius itu mencibir Puluhan ribu pengikutnya dibantai tanpa ampun Siapa kalian? Sangguan King Yun yang sedih meraung Mata tuannya merah padam Orang misterius itu meraih udara dan perlahan mengangkat lengannya Sangguan King Yun yang terluka parah tersedot ke langit Orang misterius itu mencibir Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu Tuan kuil Ye Aohun dan para tetua berteriak panik Aku tidak peduli dari kekuatan mana kau berasal Beraninya kau membunuh Master kuil Kuil primal chaos pasti tidak akan memaafkanmu Su Yun He meraung Suara mendesing Kaki Su Yun He baru saja selesai berbicara ketika orang misterius itu menunjuk ke udara Sinar energi yang mengerikan langsung menusuk jantung Su Yun He Su Yun He sudah meninggal Tetua agung Ye Aohun dan yang lainnya meraung dalam kesedihan dan kemarahan Tidak masuk akal Sangguan King Yun benar-benar marah Sayangnya, dia sudah terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa Sekalipun dia berada pada puncak kekuatannya Dia tidak dapat melawan di hadapan orang misterius itu Bahkan 10 sangguan King Yun tidak sebanding dengan seorang primal chaos heavenly venerate tingkat ke-7 Orang misterius itu berkata dengan arogan, kau tidak memenuhi syarat untuk mengancam kami Kuil primal chaos memang kuat Makhluk tua itu, kaisar surgawi kuno, juga sangat kuat Bahkan jika binatang api mistis primal chaos lebih kuat, ia masih belum berada di level paragon Betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak akan bisa mengalahkan leluhur kekacauan primal Ye Aohun meraung Itu mungkin tidak terjadi Lelaki misterius itu mencibir, leluhur primal chaos memang sangat kuat Eksistensi terkuat di alam primal chaos, tapi bukan berarti akan sama di masa depan Sombong Sangguan King Yun menggertakkan giginya dan meraung Sangguan King Yun, pergilah Mulai hari ini, aula pembantaian dewa tidak akan ada lagi di alam kekacauan primal Orang misterius itu mencibir saat seberkas niat membunuh yang kejam melintas di matanya Ledakan Telapak tangan orang misterius itu melengkung membentuk cakar dan mencengkeram ke seberang angkasa Dengan suara ledakan, sangguan King Yun terlempar menjadi kabut berdarah Tria misterius itu kejam dan tak kenal ampun Tuan Istana, Ye Aohun dan para ahli yang terluka lainnya berteriak dalam kesedihan dan kemarahan Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup Perintah pria misterius itu dengan dingin Delapan primal chaos heavenly venerate menyerang sekali lagi Para tetua yang terluka parah dari aula pembantai dewa, serta para kaisar dewa dan kaisar agung, semuanya dibunuh tanpa ampun Tuan Muda, Istana Pembunuh Dewa telah dihancurkan Jangan keluar untuk mati Setelah musuh pergi, segera pergi ke alam surgawi tak terbatas untuk menemui Tuan Muda kuil kekacauan dan memintanya untuk Ye Aohun segera mengirim pesan kepada Tuan Muda, yang sedang menyendiri Ledakan Sebelum Ye Aohun bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terjadi ledakan dan dia langsung berubah menjadi kabut berdarah Aula pembantai dewa sepenuhnya bermandikan darah Melihat aula pembantai dewa yang berdarah, orang misterius itu berkata dengan dingin Kekuatan aula pembantai dewa terlalu mengecewakan Menghancurkan aula pembantai dewa seharusnya membuat kuil kekacauan marah, bukan? Tuanku, semua orang di aula pembantai dewa telah mati Seorang primal Chaos Heavenly Venerate melaporkan dengan hormat Tuanku, haruskah kita menghancurkan istana aula pembantai dewa? Tanya seorang primal Chaos Heavenly Venerate lainnya dengan hormat Orang misterius itu mencibir dan berkata, tidak perlu Biarkan semua orang di alam kekacauan primal melihat dan memberitahu mereka bahwa masih ada orang di alam kekacauan primal yang berani menentang kuil kekacauan Mulin, kamu bisa bertindak sekarang Cari tahu keberadaan Feng Wuchen sesegera mungkin Orang misterius itu memerintahkan Tuanku, haruskah kita menghancurkan sekte pedang langit? Mulin bertanya dengan hormat Orang misterius inilah yang ingin membunuh Yan Wu Shuang sebelumnya Kau bisa menghancurkan kekuatan yang tidak penting seperti itu jika kau mau Kau tidak perlu bertanya padaku Aku hanya ingin tahu keberadaan Feng Wuchen, kata orang misterius itu Baik, Tuanku Jawab Mulin penuh hormat Aula Kaisar Langit telah diambil alih oleh aula pembantai dewa Tidak perlu ada lagi Aula Kaisar Langit tidak memiliki ahli primal Chaos Heavenly Venerate yang mengawasinya Siaokui, segera bawa orang untuk menghancurkan aula Kaisar Langit Orang misterius itu memerintahkan lagi Baik, Tuanku Siaokui menerima perintah itu dengan hormat Kemudian, ia memimpin para ahli dan menghilang Alam primal Chaos sudah terlalu lama damai Sudah waktunya untuk menjadi gelisah Orang misterius itu mencibir Kemudian, dia menghilang dan penghalang yang kuat itu juga menghilang Setelah orang misterius itu pergi Seseorang muncul di aula pembunuh dewa yang berdarah Dia melihat semuanya dengan ngeri Satu jam kemudian, istana surgawi primal Chaos berlumuran darah Tak seorang pun selamat Pemandangan yang tragis Dua kekuatan terkuat di wilayah suci dibantai pada hari yang sama Berita itu menyebar dengan cepat Mengguncang banyak kekuatan dan pembudidaya di wilayah suci Aula pembantai dewa dan aula kaisar langit dibantai Bagaimana ini mungkin? Siapa yang punya nyali? Aula pembunuh dewa dan aula kaisar langit adalah dua kekuatan terkuat di wilayah suci Selain itu, mereka berdua adalah kekuatan di bawah kuil kekacauan Siapa yang berani membantai mereka? Jangan bicara omong kosong Itu benar Siapa yang berani menyentuh kekuatan utama di bawah kuil kekacauan? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Itu benar Aula pembantai dewa dan aula kaisar langit dibantai Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihatnya Hanya dalam beberapa jam, berita tentang pembantaian aula pembantai dewa dan aula kaisar langit telah menyebar ke setiap sudut wilayah suci Karena itu, banyak sekali kultifator yang pergi ke aula pembantai dewa dan aula kaisar langit untuk melihat-lihat Mereka yang pergi menjadi sangat takut Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang berani mempercayainya Metode yang digunakan terlalu kejam, terlalu mengerikan untuk dilihat Kekuatan macam apa yang berani melawan kuil kekacauan? Kuil kekacauan Berita itu telah menyebar hingga ke kuil kekacauan Di aula, kaisar langit kuno dan para petinggi lainnya memasang wajah muram Mereka jelas-jelas marah Di seluruh alam kekacauan primal, siapa yang tidak tahu bahwa aula pembantai dewa dan aula kaisar langit adalah kekuatan di bawah kuil kekacauan Orang yang mengambil tindakan pasti mengetahuinya Karena dia tahu, dia masih berani membantai dua kekuatan besar Ini adalah provokasi bagi kuil keos dan juga tamparan bagi wajah kuil keos Mata tua kaisar langit kuno berkilat ganas Dia berkata dengan dingin, membantai dua kekuatan besar secara diam-diam Kekuatan ini jelas tidak sederhana Desir Seorang ahli kaisar dewa kekacauan muncul dan melapor dengan hormat Melapor kepada tetua agung, kami tidak dapat menemukan apapun Orang-orang di wilayah suci tidak mengetahui tentang pertempuran itu Kami baru mengetahuinya kemudian Saya tidak merasakan sisa-sisa kekuatan suci di aula pembunuh dewa dan aula kaisar langit Terima kasih telah menonton!